selamat menikmati amin darobalah amin kali ini saya sempat buat konten lagi walaupun secara pendatang ya dan setelah saya cek dan recek ada beberapa tanaman setelah saya pulang kampung beberapa hari yang lalu ternyata saya pulang dari Jawa ke Jakarta lalu saya cek tanaman saya ternyata ada beberapa bonsai yang mengalami layu ya seperti ini entah kenapa saya juga gak ngerti tapi yang gilas nanti akan saya ragukan perbaikan atau akan saya lakukan pengecagan ulang atau mungkin bisa jadi nanti akan saya lakukan perubahan ganti media tanah dan ini akan saya ganti dengan tanaman bonsai lepah yang lainnya ini masih bisa kita lakukan konsultasi atau lakukan pemotongan pelepah-pelepah yang sudah mengalami kekuningan atau mengalami layu pemirsa nah sahabat syukur bonsai tv kita lihat videonya seberapa sejauh manakah akan saya lakukan konsultasi ini tentang bonsai nah ini pemirsa beberapa tanaman bonsai yang mengalami kekuningan atau layu ya ini entah saya juga tidak mengerti tahu-tahu saya pulang dari luar kota ya saya cek tanaman ternyata ada tanaman yang menguning ada beberapa tanaman ada lebih dari kurang empat ya satu pemirsa saya cek lagi nah ini pemirsa dua tiga empat ya yang mengalami layu dan akan terjadi kematian ini nanti akan saya coba untuk merubah lagi artinya akan saya ganti dengan media tanah tapi saat ini saya masih coba melakukan penyiraman agar tetap mendapatkan nutrisi karena ada beberapa yang masih bisa di ya masih bisa di rawat ya hanya pelepah-pelepah batas saja yang mengalami kekuningan saya juga tidak mengerti kenapa ya tapi saya coba untuk memperhatikan apa penyebabnya pohon ini tiba-tiba bisa menguning layu atau akan mengalami kematian dan juga saya mohon maaf untuk sahabat kurban saya di manapun berada karena akhir-akhir ini beberapa bulan ini saya tidak fokus di konten youtube ya karena ada beberapa yang harus saya selesaikan pertama masa keluarga besar saya ada yang mengalami musibah yaitu meninggalnya pak le saya dan saya tetap melakukan konsisten ya tetap konsisten untuk melakukan aktivitas kegiatan tanaman bonsai kelapa dan ini juga pemirsa jenis kelapa hijau sayur juga saya belum sempat melakukan kegiatan rutinitas itu perawatan bonsai kelapa seperti biasa karena itu tadi ya dan ini juga ada mengalami kematian di medianya ini akan saya buang dan ini juga mengalami kematian dan layu karena tidak terawat sempat terawat ya nah pemisah untuk sahabat supra konserti di mana berada tetap konsisten tetap melakukan aktivitas kegiatan rutinitas sisiari ini pemisah jenis kelapa minion sempat juga belum sempat saya lakukan perawatan dan ini ada beberapa yang kosong media air saya tindakan di belakang dan ini minion juga belum saya lakukan perawatan karena tersitanya waktu hanya sekedar memberikan beberapa kegiatan rutinitas saya beberapa hari ini Alhamdulillah cuaca juga di Jakarta sudah di hujan beberapa hari lalu sudah ada hujan alhamdulillah pertumbuhan pun kelapa bonsai kelapa jadi terlihat lebih segar ini semuanya belum saya lakukan perawatan karena kesibukan dan karena harus melakukan hal yang lain dan ini apalagi ini pemisah sangat luar biasa pertumbuhannya tapi ya mohon maaf untuk sahabat syukur bonsai tv belum bisa memuaskan konten-konten saya untuk sahabat syukur bonsai tv karena aktivitas saya terbatas aktivitas saya terserita oleh beberapa hari yang lalu tapi tetap konsisten untuk melakukan kegiatan aktivitas penanaman bonsai kelapa atau perawatan bonsai kelapa nah ini pun bisa ini beberapa hari yang lalu sudah saya lakukan perawatan cuman memang tidak saya update atau tidak saya bikin konten karena hanya beberapa saat saja dan ini ada jenis santigi santigi dan asam jawa ini bonsai asam jawa dan ini beringin niar sudah terbentuk karakter tinggal perawatannya dan ini beringin iprik juga hasil dongkelan alhamdulillah pertumbuhannya juga sangat luar biasa memang tapi memang belum cepat terawat dan ini dua jenis loa ini jenis loa nah untuk sahabat syukur bonsai tv dimanapun pada saya ucapkan terima kasih atas kesetiaannya menemani channel ini semoga sahabat syukur bonsai tv selalu dalam keadaan sehat walau dan selalu diberikan kelancar rezeki dan dipanjangkan umur amin amin nyaro pelamin dan jangan lupa untuk sahabat syukur bonsai tv lakukan tonton video ini sampai selesai jangan lupa like, komen, subscribe dan logikan kepada keluarga besar anda agar syukur bonsai tv bisa berkembang dengan baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati